Pemirsa sebuah minibus yang dikendarai seorang pria lansia tercebur ke Waduk di dalam perumahan di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat petang. Sementara itu di Magetan, Jawa Timur, seorang pemotor kritis setelah kendaraannya tertabrak sebuah minibus. Warga berupaya mengevakuasi korban keselakaan yang melibatkan minibus dengan sepeda motor di desa Karangrejo ke Bapak dan Magetan Jumat sore. Akibat insiden ini, dua orang pengendara mobil terluka, sementara seorang pemotor kritis. Seluruh korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Keselakaan terjadi ketika minibus mengaju dengan kesempatan tinggi dari arah Mauspat di menuju Ngawi. Saat melintas di lokasi kejadian, minibus tiba-tiba hilang kendali dan menabrak sepeda motor. Laju minibus terhenti setelah menabrak pokor. Kendaraan dalam kondisi tidak stabil, artinya oleh kehilangan keseimbang hingga mengarah ke kanan. Dan kebetulan saat itu juga ada kendaraan sepeda motor WIT dari arah Ngawi ke Magetan. Di saat ini telah terjadi tubuhkan sehingga mengakibatkan pengendaraan daripada sepeda motor mengalami luka cukup berat. Guna menghindari kemacetan, dua kendaraan yang terlibat keselakan langsung dievakuasi ke pos polisi. Kasusnya, dalam penanganan unit Gagum Satu Lantas Polres Magetan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan bersama Dinas Perhubungan Kecamatan Kebayoran Lama berupaya mengevakuasi mobil yang tercebur ke Waduk di Perumahan Pekerjaan Umum Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Jumat Petang. Mobil tersebut mengalami kesalahan tunggal saat dikendara seorang pria lansia. Dua unit mobil direk dikerahkan guna mengeluarkan mobil. Setelah tiga jam, mobil berhasil dievakuasi. Minibus selanjutnya langsung dibawa ke bengkel. Sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kini Putan melaporkan.